Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semuanya kembali pada malam ini Saya akan berbagi hasil Dari perkulihan saya bersama Mas Aris Ahmad Jaya Tentang mengajar gaya motivator Pada kesempatan kali ini Ini akan dibahas bagaimana kita bisa menjadi seorang guru yang diterima Dirindukan dan dikintai oleh siswa kita Ini sangat kita harapkan sebenarnya Semua orang mengharapkan agar kita bisa diterima oleh murid kita Dirindukan oleh mereka dan dikintai oleh mereka Namun kita belum tahu caranya dan belum pernah mencoba Dan belum pernah berusaha Kita hanya berharap dan berdoa agar bisa diterima Dirindukan dan dicintai oleh mereka Tapi kita belum tahu bagaimana cara dan bagaimana memulainya Baik akan kita dengarkan Apa yang Mas Aris akan sampaikan pada pertemuan berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar guru-guru hebat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya bersama Jaya hari ini berbagi kepada Anda Bagaimana Anda menjadi pribadi yang menarik Menyenangkan, berharisma, berpengaruh, diterima, dirindukan, disintai oleh siswa-siswi diri Anda Dengan kekuatan komunikasi yang luar biasa Pada pertemuan pertama kemarin Saya membahas tentang mengapa kita bisa diterima dan mengapa kita bisa ditolak Di antara yang saya bahas adalah Anda bisa diterima karena Anda adalah sosok yang mampu mengerti mereka Mampu dipahami oleh mereka karena Anda memahami mereka Anda memahami sehingga Anda bisa dipahami Anda mampu mengerti sehingga Anda bisa dimengerti Yang kedua, percaya diri Ketika Anda percaya pada diri Anda Murid-murid Anda pun akan percaya dengan diri Anda Ketika mereka sudah percaya Maka apapun yang Anda bawa adalah bagian dari kepercayaan itu sendiri Selain kedekatan, kemudian bahasa tubuh yang memang luar biasa Namun hari ini izinkan saya berbagi dengan Anda Bagaimana Anda menjadi pribadi yang menarik, menyenangkan, pribadi yang memikat, pribadi yang memiliki daya magnet Itulah pembahasan kita hari ini Guru berpengaruh dengan cerdas komunikasi Guru berpengaruh dengan cerdas mengelola emosi Itulah pembahasan kita hari ini Selamat menikmati dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda Sukses luar biasa, guru dasyat dan guru cerdas seperti Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat-sahabat semua Kita akan simak apa yang akan beliau sampaikan Oke guru hebat Indonesia Kita menginjak pada materi yang pertama Tentang bagaimana kita memiliki citra diri yang hebat Memiliki daya cipta, daya rasa Sekaligus percaya pada diri yang keren Saya akan memberikan 5 rahasia untuk Anda 5 rahasia seorang yang percaya diri dalam berkomunikasi Ini adalah rahasia yang luar biasa Tolong dipraktekan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda Insya Allah Saya akan berbagi akronim CRAFT C-R-A-F-T CRAFT C adalah cancel Bagaimana Anda bisa meng-cancel hal-hal negatif yang selama dimasukkan dalam pikiran Anda Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, merasa kurang percaya diri, merasa belum saatnya, merasa terlalu mudah, merasa kurang berpengalaman Kemudian R, RIPLIS Bagaimana Anda mengganti dengan sesuatu yang baru Sesuatu yang menggantikan rasa awal yang seharusnya tidak perlu Anda, yang sudah Anda cancel Kemudian A adalah AFIRMASI Bagaimana Anda melakukan AFIRMASI dengan visualisasi Anda, dengan kata-kata Anda, dengan bahasa tubuh Anda Dan berikutnya adalah Anda akan berbicara tentang F, fokus Apa yang harus Anda fokuskan, bagaimana Anda bisa berfokus menjadi sosok yang menarik, percaya diri, menyenangkan, dirindukan Dengan pola laku, pola kata, dan pola-pola yang keren dalam diripan Anda Dan T adalah training Bagaimana Anda mentrain, mencoba, melatih, terus-menerus, sampai benar-benar menjadi sosok sebagaimana yang Anda inginkan Itu materi yang akan saya berikan kepada Anda hari ini Perlu latihan AFT Selalu menikmati, dan Anda menjadi manusia luar biasa, selalu mengikuti materi ini Saya menjamin untuk Anda, atas izin Allah Oke, sahabat semua Oke, ya sahabat semua ya Melatih diri Bagaimana? Kita yang sudah tua ini, terus belajar saja Yang penting berusaha dulu Apakah kita bisa berubah? Apakah kita bisa berubah? Yang penting adalah usaha kita Walaupun keperbedian kita memang sudah seperti ini Dengan belajar, setidaknya akan ada merubah Kita sedikit demi sedikit Berubah sekaligus, ya tidak mungkin Harus sedikit demi sedikit Oke, mudah-mudahan apa yang Mas Aris sampaikan berikut ini akan bermanfaat Dan bisa kita jadikan inspirasi bagi kita untuk bisa menjadi yang lebih baik Yang penting ada niat Ada doa Ada usaha Berhasil ditaknya Itu adalah takdirnya Allah SWT Untuk menjadi seorang guru hebat Indonesia Oke Oke, sahabatku sekalian Kita masuk ke yang pertama yaitu C Cancel Kemampuan Anda untuk menolak hal-hal yang tidak perlu masuk Sesuatu yang akan menjadi sampah emosi Anda Sesuatu yang akan menjadikan ketidakpercayaan diri Anda Persepsi-persepsi masa lalu bahwa Anda kurang berpendidikan Anda kurang punya pengalaman Anda sosok yang tidak mampu berbicara Anda adalah orang yang tidak percaya diri Anda adalah sosok yang belum layak Belum mampu Belum saatnya Saatnya Anda cancel Sehingga Sebagaimana api Satu pentol kore api Yang masuk ke dalam hutan Ketengah hutan misalnya Kemudian kita siram dengan segelas air Tentu akan mati Seperti itu cancel Tapi kalau Anda biarkan Dia akan menjadi kebakaran hutan yang sedemikian besar Dan segelas air tidak lagi cukup Untuk menjadikan api teman Cancel ini penting Ketika ada orang berbicara kepada Anda Yang menjadikan Anda down Langsung cancel Langsung Anda bilang Oh saya melepaskannya Saya bukan seperti itu Ketika Anda ada bisikan dalam diri Anda Sepertinya saya belum siap Langsung cancel Saatnya Kalau bukan sekarang Kapan lagi Ketika Anda diberikan kesempatan Untuk berbicara Maka Anda langsung Ini saatnya Jangan sampai Jangan sampai Belum siap saya Saya tidak nyaman saya Atau saya belum pantas saya Cancel langsung Jadi kemampuan Anda Jadi kemampuan Anda untuk mengambil kesempatan Mengambil peluang Meng-cancel hal-hal yang tidak perlu Itu adalah luar biasa Jadi sekali lagi Sampah-sampah emosi yang ada dalam diri Anda Bisa jadi karena ketidakmampuan Anda Untuk meng-cancel hal-hal yang tidak perlu ada dalam diri Anda Ketidakpercaya diri hadir Karena Anda menyepakati hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu hadir Cancel Cancel ini seperti menginstall Mengeluarkan hal yang tidak dibutuhkan Jadi kalau Anda pahami Kenapa handphone itu bisa hang Karena banyak aplikasi yang tidak layak ada dalam handphone itu Banyak gambar-gambar dan film-film yang tidak perlu ada dalam handphone itu Artinya apa? Begitupun dalam kehidupan kita Hidupan saya Anda Sama Selesaian apa? Cancel Uninstall Anda adalah sosok sebagaimana yang Anda inginkan Lakukan saja Karena dengan cancel ini Anda akan meringankan diri Anda Dari yang sebelumnya tidak percaya diri Selalu mundur teratur Tidak mengambil kesempatan Cancel Karena setelah Anda meng-cancelnya Maka ada ruang kosong yang bisa Anda ganti dengan replace Dan itu hanya akan saya jelaskan berikutnya Replace Apa yang bisa Anda gantikan setelah Anda meng-cancel Selamat mencobanya Dan ini luar biasa Berjanda Oke sahabat semua ya Menarik sekali apa yang beliau sampaikan Cancel Oke Baik Kita lanjutkan materi yang berikutnya Yang beliau sampaikan Materi yang keempat ya Craft Craft C C R A F T Oke Anda sudah belajar tentang C Yaitu cancel R Replace Sekarang saatnya Anda belajar tentang A Apa itu A? Afirmasi 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 adalah Sebuah ungkapan yang Anda katakan Yang menjadikan diri Anda benar-benar merasakan sebagaimana yang Anda inginkan Ketika Anda berkata Saya sehat Itu akan berpengaruh bagi tubuh Anda Menjadi anger yang luar biasa untuk kehebatan Anda Dibanding afirmasi Anda adalah negatif Saya selalu capek kalau hari Senin Saya selalu lemes kalau saya mengejar kelas 5 Saya tidak nyaman dengan anak-anak sekarang ini Saya kurang nyaman mengejar anak generasi sekarang Selain mereka kurang peduli, kurang sopan, capek Itu afirmasi yang salah Jadi afirmasi adalah penguat setelah Anda melakukan cancel dan replace Afirmasikan bahwa saya adalah guru yang menyenangkan Afirmasikan bahwa saya adalah guru yang semangat Afirmasikan bahwa saya adalah guru yang antusias dan gembira Kehadiran saya menyenangkan Kepulangan saya dan kepergian saya dirindukan Afirmasi itu penting Ketika Anda melakukan afirmasi positif Maka sistem di dalam tubuh Anda Otomatis akan mengikuti sebagaimana yang Anda afirmasikan Ingat Inama a'malu bin niat Semua amal tergantung dari niat Niat Anda seperti apa? Maka Anda akan mengalir sebagaimana yang Anda niatkan Ingat baik-baik Afirmasikan bahwa sekarang dan seterusnya saya adalah guru yang menyenangkan Sekarang dan seterusnya saya mampu berbicara dengan lancar Sekarang dan seterusnya saya sosok yang bisa berkomunikasi dengan baik dan indah dengan murid-murid saya Dengan rekan-rekan saya dan dengan pimpinan saya ataupun bawaan saya Ingat afirmasikan bahwa Anda adalah sosok yang menarik Sosok yang menyenangkan Saya sehat Saya bahagia Saya sukses Saya nyaman Saya antusias Afirmasikan Ketika Anda melakukan afirmasi itu semua Anda tinggal hadirkan saja semangat Anda Anda tinggal hadirkan saja keinginan Anda Kemauan Anda yang luar biasa Jadi kenapa banyak orang yang hidupnya susah Merana Karena dia melakukan afirmasi sebaliknya Mengeluh Menyalahkan Banyak alasan Ketika dihadapkan dia menjadi wali kelas Dia langsung bilang Ah capek jadi wali kelas itu Gaji belum seberapa Tugasnya banyak Capek Enggak Ketika ditawarnya jadi wakil kepala sekolah Enggak Enak saja Mendingan gini saja Jadi guru biasa saja Jadi wakil kepala sekolah Enggak nyaman Gajinya juga gak signifikan Enggak Tanggung jawabnya terlalu berat Atau ketika Anda Diberikan kesempatan untuk berpidatu Menjadi komandan upacara Atau pembina upacara Menjadi wakil dari sekolah Anda berkata Jangan saya ibu Jangan saya pak Afirmasi adalah kebangkitan Anda Dengan ungkapan kata-kata Anda Yang diikuti oleh bahasa tubuh Anda Dan berikutnya Anda benar-benar merasakan Sebagaimana yang Anda inginkan Anda adalah guru yang layak untuk bahagia Karena kebahagiaan itu Jangan perlu dicari Tidak perlu dicari Tapi ciptakanlah Ingat sekali lagi Jangan mencari kebahagiaan yang jauh dari Anda Tapi ciptakanlah kebahagiaan Dengan cara apa? Afirmasi Anda menerima diri Anda Afirmasi Anda bahagia menjadi seorang guru Afirmasi Anda bahagia bersama anak-anak murid Anda Afirmasikan Afirmasi Semangat Anda Kekuatan kebahagiaan Anda Pelayanan Anda Dan berikutnya Anda akan menjadi sosok yang berubah Dan murid-murid Anda akan melihat Wow Guru kita setelah COVID-19 selesai ini Ternyata luar biasa Berubah Dia murah senyum Dia sedemikian luar biasa Antusias Artinya apa? Afirmasi adalah Anda mengungkapkan sesuatu yang menjadikan Anda semangat Mengungkapkan sesuatu yang menjadikan Anda bahagia Dan itu Anda wujudkan dengan F berikutnya Yang akan saya ajarkan kepada Anda di craft Yaitu E C R A Afirmasi F Fokus Saya akan berbagi dengan Anda berikut Yaitu tentang F Fokus Selesaikan Anda Oke sahabat ya Materi yang keempat sudah Makin menarik ya Kita lanjutkan langsung Tanpa basa-basi Apa yang akan beliau sampaikan Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita Agar bisa menjadi Yang terbaik Tentu yang terbaik ya Yang penting kita Yakin bahwa kita bisa menjadi yang terbaik Sesuai dengan Karakteristik kita masing-masing Baik C R A F Craft Setelah cancel Anda pelajari Bagaimana Anda meng-cancel hal-hal yang dapat Maka saatnya Saya berbagi dengan Anda R Replace Bagaimana Anda mengganti hal-hal yang tidak nyaman tadi Dengan keyakinan-keyakinan baru Dengan persepsi-persepsi baru Dengan cara pandang yang baru Kalau selama ini Anda selalu berkata Ah saya tidak punya pengalaman Maka replace Saatnya saya mendapatkan pengalaman Kalau bukan sekarang kapan lagi Kalau saya tidak melakukan sekarang Kapan kesempatan itu hadir kembali Replace Kalau ada orang berkata kepada Anda Ah dia mah pasti gak bisa Maka saatnya Anda Replace Setelah Anda meng-cancel Langsung replace Masuk ke dalamnya Saatnya saya membuktikan bahwa Sesungguhnya saya bisa Dengan belajar saya akan bisa Kalaupun air Menetes Satu tetes Satu tetes Satu tetes Terus menerus Lama-lama Batu yang sedemikian besar pun Bisa berlubang Apalagi Saya Manusia Harus bisa Harus mampu Saatnya saya bertindak Ketika ada orang berkata kepada Anda Dia mah orangnya Gak pedih Saatnya Anda menunjukkan Bagaimana Anda belajar Untuk percaya diri Dengan cara apa? Hadapi masalah Anda Jadi kenapa banyak orang yang tidak bisa berbicara Tidak mampu berkomunikasi Tidak siap untuk berpendapat Karena dia takut salah Karena dia takut dikritik Karena dia takut menjadi bahan berbicaraan Padahal ketika Anda Sekali lagi Ketika Anda melakukan itu semua Maka Anda tidak pernah menjadi apapun Anda bisa menjadi Menjadi manusia biasa saja Seperti itu yang Anda lihat tadi Ketika tiba-tiba saya berbicara Dan ada seorang yang lewat Itu bukan masalah bagi saya Dan juga tidak masalah bagi Anda Ketika Anda adalah sosok Yang fokus atas apa yang kita inginkan Ketika Anda fokus atas apa yang saya katakan Maka apapun di luar itu Tidak lagi menjadi masalah bagi Anda Setelah Anda meng-cancelnya Anda replace Replace ini luar biasa Contoh Ketika Anda ingin berbicara Di depan kelas Dan guru-guru yang lain berkata Kelas 5B Anak-anaknya nakal Anda langsung cancel Tidak Mereka tidak nakal Tapi kreatif Langsung replace Ketika ada orang berkata Guru kelas 6 itu berat Tidak Guru kelas 6 itu adalah Guru yang menjadi inspirasi dan histori Karena dia menghantarkan kelulusan Ini saatnya Saya menjadi seseorang yang dirindukan Dan menjadi histori bagi murid-murid saya Ketika ada berkata Jangan jadi wakil kepala sekolah Wakil kepala sekolah itu Selain gajinya tambahnya sedikit Bebannya banyak Gak usah Jadi biasa saja Langsung Anda cancel Cancel No Saatnya saya memberikan kontribusi Saatnya saya bisa menuangkan ide-ide Kalau saya menjadi seorang leader Menjadi wakil kepala sekolah Bagian dari proses saya berkontribusi lebih baik Langsung replace Murid-murid Anda Akan menangkap bahasa tubuh Anda Orang yang tidak percaya pada dirinya Dia pun tidak dipercaya Kenapa tidak percaya diri? Karena dia adalah orang yang penuh sampah emosi Keraguan Ketidak nyamanan Dan itu akan ditangkap oleh siswa-siswi dirinya Karena itu Anda harus mampu menjadikan diri Anda Benar-benar sosok yang luar biasa Dengan setelah cancel hal yang tidak diperlukan Langsung replace Ganti dengan sesuatu Sebagaimana yang Anda inginkan Persepsi baru Cara pikir baru Ingat Einstein berkata Hanya orang bodoh Yang ingin hasil Yang berbeda Tapi dengan cara yang sama Jadi sekali lagi Setelah Anda cancel Replace Sukses untuk Anda Saya harus sama jaya Senang bersama Anda Oke Langsung saja kita masuki Yang keberikutnya Perkulihan yang kelima ini Anda tahu tidak? Ini ilmu yang mahal Anda mempelajari tentang kraft ini Mas 10 juta di Jakarta Wow Walaupun ilmu ini mahal secara finansial Tapi silahkan Anda nikmati Anda tetap stay di grup ini Dan nikmatilah kajian-kajian kami Tentang ilmu-ilmu yang bisa jadi Tidak didapatkan Kecuali dengan kursus Ataupun biaya pelatihan yang mahal di Jakarta Oke Saya akan lanjutkan Tentang kraft C Cancel R Replace Kemudian A Afirmasi Dan berikutnya adalah F Fokus 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 Ketika Anda ingin percaya diri Maka fokuslah pada tanggung jawab Anda Yang menjadikan Anda bisa percaya diri Fokuslah pada aktivitas yang selama ini Anda hidari Jalani Selami Anda takutkan Hadapi Fokus Fokus ini adalah Anda berfokus untuk meningkatkan potensi Anda Dan sinyal-sinyal yang hadir pada diri Anda Tangkap Fokus Ketika selama ini Tiba-tiba Ada amanah yang diberikan pada Anda Ada tugas yang diberikan pada Anda Dan selama ini Anda menanggapi biasa-biasa saja Maka saat ini Anda langsung tangkap Ini sinyal Untuk menjadikan saya berkelimpahan Menjadikan saya berdaya Lakukan yang terbaik Fokus Anda fokus pada kehebatan Anda Fokus pada nilai positif yang Anda punya Fokus pada titik-titik hebat yang selama ini terpendam Fokus pada aktivitas yang selama ini Anda tahan Lakukan yang terbaik Fokus Lihat Suatu hari Ada seorang yang mendaki gunung Dan seorang lagi juga mendaki yang sama dari sisi yang lain Ketika dia ditanya si A Dia bilang Capek naik gunung itu Karena sedemikian terjal Sedemikian tinggi Sedemikian susah Sedemikian tidak nyaman Dan apa yang terjadi Dia benar-benar capek Karena fokus dia adalah pada perdakian yang sedemikian terjal Sedemikian capek Sedemikian apa Tapi satu orang lagi Dia sedemikian bahagia Ketika ditanya Apa yang Anda dapati ketika naik gunung Huh Pemandangannya indah Bunga-bunga bermakaran yang tidak saya dapatkan ketika di bawah Udara sejuk Dan benar-benar amazing Menyenangkan mendaki gunung itu Selain udaranya segar Pemandangan dari atas indah Bisa melihat suasana kota dari atas Keren Itulah Perbedaan fokus Ketika Anda melihat bunga mawar Ada fokus pada mawar yang indah Atau pada duinya Itu fokus Ketika Anda meminum jamu Fokus pada pahitnya Atau pada sehatnya Itu fokus Artinya mulai hari ini Fokuslah pada nilai kemanfaatan Fokuslah pada potensi terbaik Anda Karena kelemahan Anda akan dilengkapi orang lain Fokuslah pada sesuatu yang menjadikan Anda menjadi pribadi yang luar biasa Pribadi yang diterima Pribadi yang mengesankan Jadi sekali lagi sahabatku Ketika Anda mampu Fokus pada hal-hal baik Fokus pada potensi-potensi hebat Fokus pada peningkatan potensi-potensi yang membersamai murid Anda menjadi lebih baik Maka Anda akan menjadi sosok yang benar-benar berubah Anda benar-benar berubah Anda benar-benar bisa dicintai dan diterima Dan Anda akan berkarir yang luar biasa dengan lejitan yang luar biasa Kenapa? Kompetensi Anda layak untuk mendapatkan itu Susah selalu Anda Fokus pada nilai baik Kebaikan akan membersamai Anda Saya bersama jaya Bahagia Membersamai Anda Oke terima kasih Langsung kita lanjut materi yang berikutnya Oke sahabatku Kita sudah masuk ke T yang terakhir Dari craft C R A F T C Cancel Anda sudah belajar Berikutnya R Replace Langsung ganti dengan sesuatu yang baik F A A dulu ya A Afirmasi Oke Anda akan akan afirmasi yang keren F Fokus Anda bisa fokus pada hal-hal positif yang Anda inginkan Perbuatan-perbuatan hebat yang seharusnya Anda kerjakan Dan terakhir T Train Latihan terus-menerus Train Training Training Anda benar-benar mencoba dengan lakukannya Aksi nyata Ingat Satu kilogram aksi nyata Mampu mengalahkan seribu ton Pernyanaan Training Kerjakan saja Lakukan saja Jalani saja Berjalanlah Di tengah jalan Anda akan ketemu jalan Itu prinsip Kalau Anda tidak menemukan jalan Buatlah jalan Maka orang-orang akan mengikuti jalanmu Jadi sahabatku Menyelamatkan saya adalah refleks 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 itulah yang menjadikan saya bisa menghindar pukulan-pukulan hebat Dan refleks itu terjadi karena latihan yang saya lakukan terus-menerus Latihan yang dilakukan secara terus-menerus Itulah yang menjadikan Anda luar biasa Train Berlatihlah Seorang pembicara yang hebat tidak dilahirkan dengan membaca buku-buku yang hebat Tapi karena dia melakukan aksi berbicara Berpendapat Beride Diberikan kesempatan Dia melakukan yang terbaik Dan saatnya ketika di kelas Anda praktekan saja Gaya bicara orator yang ulung Anda yang kemarin bertanya kepada saya Pak Aris Kalau kata-kata hanya memenuhi 7% Kemudian intonasi Itu memenuhi sampai 35% Dan selebihnya adalah bahasa tubuh Kemudian gestur Karisma Terus bagaimana dong Pak Karno Kan dia dengan kata-kata Nah ini yang perlu saya luruskan Kata-kata yang dimaksud itu adalah Susunan kata Contohnya susunan kata ini Wahai rakyat Indonesia Bangkitlah Kita harus berjuang Mengusir penjajah dari negeri ini Nah Kalau kata-kata itu dibacanya Wahai rakyat Indonesia Bangkitlah Kita harus usir penjajah dari negeri ini Nah itu Maksud kekuatan kata-kata jurnanya 7% Kenapa seorang Soekarno Yang ditanya oleh penanyaan disitu Bisa sedemikian mempengaruhi Karena dia memakai intonasi yang luar biasa Wahai rakyat Indonesia Bangkitlah Dengan mengapalkan tangan Kita harus usir penjajah dari negeri ini Itu yang mempengaruhi 95% sampai Bahkan 90% plus Coba kalau intonasinya Wahai rakyat Indonesia Yuk kita usir penjajah dari negeri ini Dengan mengusir penjajah kita akan bebas Oh orang gak tertarik Tapi dengan intonasi Dengan ketegaran Dengan aura Yang nyaman dilihat Suara yang nyaman didengar Intonasi yang menggelegar Itu Jadi Train Semua itu dengan latihan Tidak mungkin seorang Soekarno tanpa latihan-latian Dia berlatih, berlatih, dan berlatih Dan seorang orator yang ulum pun berlatih, berlatih, dan berlatih Artinya apa? Berlatihlah Tanpa latihan Anda Hanya menjadi bagian dari Teori Berlatihlah way guru Seorang pembicara yang hebat Terlahir dari latihan-latihan hebat Yang diberikan oleh dia Berupa momentum-momentum yang selama ini dia tolak Tuses Saya simpulkan Kalau Anda Mempraktikkan CRAFT ini Maka Anda akan menjadi manusia Manusia hebat Yang diterima oleh murid Anda Bersemangat memotivasi mereka Benar-benar mengajar Gaya motivator Terima kasih Anda telah mempersamai Saya sama jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat-sahabat semua Ya Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita berhasil untuk Menyimak semua materi yang beliau sampaikan Yang disampaikan oleh Mas Aris Ahmad Jaya Pada pertemuan yang kelima ini Oke Nanti akan kita lanjutkan Pertemuan yang keenam Apa yang beliau sampaikan Yang jelas untuk Pertemuan yang kelima ini Sangat bermanfaat bagi kita Untuk bisa merubah diri kita Dengan afirmasi Yang sangat dahsyat bagi diri kita Untuk merubah diri kita sendiri Dengan usaha kita sendiri Dengan pikiran positif kita sendiri Dengan doa kita sendiri Oke sahabat-sahabat semua Sampai disini untuk pertemuan Kali ini Mudah-mudahan Bisa menjadi manfaat bagi kita semua Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua Dan bisa memotivasi kita untuk berubah Lebih baik Dengan niat dan usaha Insya Allah Oke sahabat semuanya Subscriber saya semuanya Juga sahabat-sahabat guru seluruh Indonesia Guru-guru hebat seluruh Indonesia Serta kawan-kawan seperjuangan Sampai disini Mudah-mudahan kita Berdoa bersama-sama Dengan silaturahmi kita ini Kita diberikan rahmat oleh Allah SWT Dan dipanjangkan umur Dimurahkan rezeki Disehatkan badan Dilancarkan segala urusan Sehingga kita bisa melanjutkan tugas-tugas kita Untuk mencetak anak-anak bangsa Yang hebat Anak-anak bangsa Yang berharga Serta bisa menghargai Untuk mencetak Bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju Melalui Tangan-tangan dan mulut bidah Serta mata kita Oke sahabat semuanya Wabilah taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya